Terima kasih ya mbak Hey guys Di video kali ini Sesuai judulnya dan sesuai yang kalian lihat Aku bakal buat Drive with me Yeay Aku mau ke Citos Mau facial Udah sebulanan aku gak facial Jadi kita harus facial Karena komedo-komedoku udah sangat Sangat Booming banget di muka By the way apa kabarnya kalian hari ini Semoga kalian selalu berbahagia Jangan lupa untuk cindai diri sendiri Anjay Cindai banget Kayaknya gue tuh tiap kali ngerekam di mobil Terlalu banyak ke kaca yeay Tapi gue kayak gini Lebar bener Ya udah nih kita terima aja oke Oke kita sambil jalan Kayaknya aku bakal bahas sesuatu Yang banyak banget Kalian tanyain di setiap aku Buka question box di instagram Terus juga Cerita-cerita kalian di DM Jadi kan emang belakangan ini tuh aku mau suka banget Balas-balasin DM kalian Kayak kalian cerita tentang Kepercayaan diri Tentang bullying Or everything Yang nyambung-nyambung sama diri lah Masalah diri gitu kan ya Nah alasan aku mau bahas topik ini Karena Banyak banget yang DM ke aku Kayak cerita tentang Mereka tuh gak percaya sama diri mereka Mereka dibully Terus juga Apa ya Banyak yang cerita tuh kayak Can gue tuh nangis Tapi gue gak tau sebabnya apa Can gue tuh gak Gak suka sama diri gue sendiri Ya bagaimana segala macam Ya disini aku mau share ke kalian Tentang pengalaman aku yang Emang pernah kayak gitu Dan mungkin suatu saat nantipun Aku juga bisa kayak gitu lagi Jadi kayak aku tuh mau share ke kalian Gimana sih pada saat aku di posisi itu Aku itu Menanggulangi Andai Apa sih Selain menanggulangi Apa namanya kayak Gimana sih cara aku ngehadepin Saat aku di posisi itu Yang nangis gak jelas Tanpa sebab Terus aku juga Benci banget sama diri aku Aku selalu Aku selalu yang Apa sih gak pernah bersyukur Atas apapun gitu Dalam hidup aku pada saat itu Oke Di umur kayak kita Aku gak tau sih aku masih termasuk apa gak Aku udah 18 Itu 18 tuh dewasa apa Remaja sih Gak tau deh gue bingung Padahal saat aku remaja Itu dari SMP ke SMA Itu kan masih lagi masa-masa remaja gitu kan Perubahan yang kayak Dari anak-anak kita ke remaja Itu dari SD Aduh gue ngomong gimana sih Oh iya By the way Ini aku ngomong berdasarkan pengalaman aku Bukan berdasarkan Riset Atau berdasarkan apapun Segala macem Tapi emang ini Apa yang aku alamin sendiri Apa yang aku Rasain sendiri Gitu ya Dan semoga bisa bermanfaat Untuk kalian juga Nah jadi tuh kita tau banget dong Masalah remaja itu adalah Salah satunya kepercayaan diri Karena dia sedang mencari Jati diri Jadi kan pasti akan terus ada masalah Di saat dia tuh Sudah menjauh Cak Bisa gak sih lu ngomong serius Ini tuh orang denger lu serius Lu taipo mulu ya Oke Setau ku Atau apa yang aku alamin Apa yang aku liat Apa yang aku baca Remaja tuh banyak banget Yang punya masalah Tentang kepercayaan diri Karena emang di umur itu Kan emang kita tuh Lagi nyari jati diri Gitu yang kayak Oke ini gue lagi nyari Diri gue yang sebenarnya Untuk terus Apa sih namanya Ngejalanin hidup Sampai tua Sampai gede Ya gue harus nyari Ini yang fix Emang bisa gue pegang Teguh tuh diri gue Gue yang mana Gitu lah Ibarat katakan Lo tuh Oh my goodness What happened Ada yang tabrakan guys Bentar ya Nah masalah tentang kepercayaan diri ini Sekarang itu sangat krusial Karena Sekarang itu ada yang namanya Beauty standard Yang kayak Standard kecantikan gitu Kayak lo harus ini Lo harus itu Lo harus kurus Lo harus putih Lo harus singgi Lo harus apa segala macem Itu sekarang itu ada Sangat diadakan Bahkan yang gak ada pun Diada-adakan Dicari-cari tuh Kejelekan orang Ya kan Oke kita mulai dari Cerita aku aja dulu kali ya Jaman SMP Gitu kita ambil contoh Jaman SMP itu Aku punya badan Itu paling gede Di kelas Bisa dibilang di angkatan Yang badannya segede aku tuh cuma kayak Satu, dua, tiga lah Maksimal gitu ya Gak ada yang gede-gede gitu Jadi tuh Tosannya beda gitu Dan dari situ pun Murid-murid lain Anak-anak lain Ya mulutnya iseng aja gitu kan Karena gue beda Karena gue gemuk Yang lain kecil-kecil Cimit-cimit Gue segede gitu gitu kan Temen-temen gue tuh mulutnya pada jayut Cantika gendut Cantika apa meledak Cantika apa segala macem Tuh ada Ada setiap hari Dan itu yang membuat aku jadi Saat itu sangat-sangat kayak Lah apa salahnya sih diri gue gitu kan Aku pilih tanya-tanya doang awalnya Lah salahnya gue apa Emang gue tuh kayak gini gitu Kenapa harus lo yang repot gitu kan ya Nah saking aku gak kuatnya Jadi pikiran Jadi stres Depresi Segala macem Akhirnya Aku menyalakan diri aku sendiri Yang kayak Iya deh Terus aku ngaca dong Misalkan temen aku bilang Aku ngaca gitu Terus aku kayak Iya anjir gue gendut ya Iya deh Berarti gendut tuh jelek ya Berarti Yang lama-lama tuh Kata-kata dari mereka Merubah mindset kita gitu kan Jadi misalkan nih Pemikiran kalian Yang awalnya kayak Oke Emang diri gue kayak gini gitu Tapi disaat ada orang yang menjelekan Ada orang yang Ngatain Ada orang yang menghina Kita akan terdoktrin sama itu gitu kan Kita mikir lagi Apa benernya gue kayak gitu Apa benernya kayak gitu Dan pada akhirnya Kita malah menyalakan diri sendiri Dan berakhir Kita tidak mencintai Apa yang telah Kita miliki pada saat itu Gitu kan ya Aku tuh buat dapet Posisi sekarang nih Kayak yang Menjalani hidup Kayak yang Ya udah deh Gitu loh Kayak bawah Simple aja Itu lama banget Berarti kan Empat tahun lah ya Empat tahun dari SMP Kayak SMA SMA pun aku masih Parah banget deh Udah Udah deh Bawaannya mau Metong aja gitu kan Karena gue beda Aku tuh gak sayang Aku tuh gak cinta Sama diri aku Kayak Gue penci banget deh Gue gak mancung Terus gigi gue dulu Berantakan Gitu kan Pipi gue gak tirus Terus juga Lengan aku gede Paha aku gede Itu yang selalu aku mikirin Ih Kenapa sih Gue tuh kayak gini Akhirnya Pas aku lolos SMA Itu titik aku Dimana aku yang udah depresi berat Udah capek banget Sampai bener-bener aku udah self harming Aku udah Bener-bener udah kagak kekontrol deh Hidup gue udah Mau jadi AP gitu ya Ibarat kata Gitu kan Terus akhirnya aku mikir Gila ya Beberapa Beberapa tahun kebelakangan ini Gue cuma ngapain Gitu kan Gue cuma nangis Gue cuma nyalain diri gue Gue cuma ngebanding-bandingin diri Gue cuma ngejelek-jelekin diri gue Yang memang Ini tuh diri gue Yang emang seharusnya diciptakan Sama pencipta Ya gue kayak gini Dan itu malah gue jelek-jelekin Gitu loh Yang kayak gila ya Gila dah Gila banget Maaf aku baru lanjut sekarang Karena tadi aku habis facial Sekarang aku mau lanjutin yang tadi Oke istilahnya aku mau ngasih tips ke kamu Misalkan kamu tuh lagi Ada di titik itu Lagi kayak beneran yang Lu tuh gak sayang banget sama diri kamu Terus kamu tuh kayak benci Apa segala macem Kalau aku pada saat itu Aku itu ngurangin untuk liat kaca Bukan apa ya Bukan aku lari dari kenyataan aku Kayak gitu Gak cuma Menghindari aku Untuk berpikiran tentang Kejelekan diri aku Padahal tuh belum tentu Kejelekan itu ada Gitu loh Jadi aku ngurangin banget Ngaca Misalnya kayak di mobil pun Sepion kaca Misalnya aku ngaca gitu Terus kayak aku ngeliat Ya anjir kok gue jelek banget gitu Terus langsung aku tutup Langsung aku tutup Nggak aku liat Aku fokus sama yang lain Itu bener-bener gitu sih Kalau kayak aku Karena kayak yang Jangan terlalu fokus Untuk ngeliat diri kamu sendiri aja Jadi fokus jalanin nih Terus Kamu belajar menerima Sama apa yang udah kepunya Itu aku ya Sumpah Itu beneran Nggak tau kenapa Semenjak aku mengurangi liat kaca Itu kayak Ya udah It's okay Terus nanti pas Kalau kamu udah Tenang Udah Udah kayak Udah gak mikirin tentang Yang jelek-jeleka diri kamu Kamu akan Ya udah Kamu akan menerima itu Yang kedua Coba Pakai prinsip Ya udah Di dalam hidup kamu Dalam artian Bukan kayak Kamu disakitin Terus kamu Ya udah Bukan Dalam hal baik Gitu loh Tadi aku udah bilang juga kan Hal baik Misalkan Aku Mataku sipit Oh ya udah Jadi kayak Duh gimana Gue ngomongnya Gitu Mataku sipit Ya udah Aku gede Gitu Ya udah Gitu loh Jadi kayak yang Dibawa simple aja Nah terus Terus banyak banget juga Di instagram Yang ngomong Can Temen aku gak nganggep aku Can Gue tuh Ada masalah Sama temen gitu Aku nih Sekarang Pas 18 tahun Aku tuh ngerasa Aku tuh kayak yang Mau ada temen Mau enggak Ya udah Waktu tuh terus berjalan Daripada kamu sedih Sedihin Gue gak punya temen Gue hidup sendiri Atau segala macem Mending gak fokus Sama mimpi kamu Gitu loh Aku juga sekarang tuh Pikir kayak Udah amat ya Mau ada Mau kagak Gitu ya Yang penting Gue kejar mimpi gue 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 kejar Kemauan gue Udah Jalan aja Nanti tuh pas Kamu jalan pun Selama masih Kamu sekolah Kamu belajar Pasti kan ada temen-temen lainnya Kalau misalkan Emang di lingkup sekolah Kamu Kamu gak bisa Temen kamu gak nemu temen nih Yang bisa nerima kamu Gimanapunnya kamu Di luar sana bakal ada Begitupun juga aku Aku dulu pas SMP Temen deket juga gak ada Ada juga Yaudah cuma iming-iming doang Gitu gak yang deket banget Tapi balik lagi Aku ketemu sama temen-temen Kayak kalian yang nonton video aku Gitu Jadi Dunia ini luas Jadi kamu bisa menemukan Orang-orang baik juga Dan biarkan Orang-orang yang Gak di aku bilang Yang Setan-setan jahannam itu Mulutnya Gitu ya Jadi Di bawah SMP Di bawah Yaudah Dalam artian baik SMP SMP Setiap manusia Punya tujuan Setiap manusia Berharga Setiap manusia Punya kesempatan Untuk bahagia Jadi stop Mikir diri kamu Kamu gak ada apa-apanya Kamu ada apa-apanya Kamu punya hidung Kamu punya mata Kamu punya mulut Kamu punya rambut Kamu punya badan Itu apa Kamu Itu kamu Bukan gak ada apa-apanya Kalau gak ada apa-apanya Noh Angin Noh Gak keliatan Itu aja simple ya Dukti kenpa Alis gue hilang ya Maaf ya Tadi abis Facial Diapus Ada satu lagi Aku mau kasih tau Misal nih Kan gue jelek nih Gue kagak mancum Aku gak Gak mulus Mukanya terus Pipiku gede Gak tirus Ya kan Kata dia jelek nih Kata dia jelek Terus gue bingung Kan gue yang jelek Kenapa lo yang ribet Gitu Ibarat kata Jadi kayak Aduh Nih hidup tuh Gak mikirin fisik doang Gitu Dan kalo misalkan Emang ada orang Yang menghina fisik kamu Berarti dia emang Kerjaannya tuh gak ada Daripada kamu Berfokus Atau mikir Aduh gimana ya Supaya dia tuh Gak hina gue lagi Aduh gimana ya Supaya gue tuh Bisa berubah Biar gue tuh Bisa mengikuti standar mereka Gitu Capek Udah capek Jangan Mending Kamu fokus sama Gimana caranya Ngebuat versi terbaik Diri kamu Misal Aku waktu itu Aku gemuk Terus aku mikir Aku mau diet Tapi dalam artian diet Bukan supaya Aku mau Dipuji sama mereka Karena aku kasih inget ya Aku kasih inget Aku kasih tau Pujian itu Cuma di awal Pada akhirnya Dia akan ngasih lagi Standar-standar lain Aku ngerasain ya Nih gue udah Udah segini nih Udah turun berat badan Ada aja ntar Ih Lumet jerawatan gitu Kemarin pas gue gendut Jerawat gue kagak dipikirin tuh kan Sekarang gila gue udah Oke gue udah biasa aja Nih badan gue Gue jerawatan Jerawat gue yang difokusin Itu kan sama jadi Kayak Lo harus mulus gitu Kalo aku ngikutin kata mereka Capek Dan kamu juga Kalo ngikutin mereka tuh capek Jadi mending Loh muka gue merah nih Dia nginjek keren mulu Fokus ke depan Sama Apa yang membuat diri kamu Akan menjadi lebih baik Ya Allah Ada aku dengan cantika hari ini Aku Tak mengerti gitu Jadi Kayak aku nih sekarang Aku udah berlumat Sama orang yang mau bilang gue jelek Mau bilang gue gendut Mau bilang gue alay Apa Terserah lupa Dada Yang penting gue fokus Sama Kerjaan gue Gue fokus sama Apa yang mau aku capai Banyak mimpi aku Pengen beli rumah Pengen Kau bisa beli mobil lagi Pengen beli mobil Gitu Terus Apa Pengen beli barang apa Pengen jadi apa Itu tuh semua Ya udah mending aku fokus ke situ Daripada aku Fokus sama Shaton-shaton Johanam Yang mulutnya tidak ada Batasannya Begitu Yaudah guys Begini dulu video aku kali ini Video ini singkat banget Tapi semoga bermanfaat Ini baterainya udah kelap-kelipan gitu Rasanya dia udah Gatel mau mati Ya kan So ya Terima kasih udah mau nonton video ini Semoga video ini bermanfaat See you on my next video Tada By the way Jangan lupa komen di bawah ya Request video Oke apa kek Ramen aja komennya Tidak Tidak